Ratusan warga Kota Kediri menyerbu operasi minyak goreng murah 12.500 rupiah per liter yang diadakan Pemprov Jawa Timur. Jalannya operasi minyak goreng murah ini pun dipantau langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Koviva Indar Parawansa. Sejak pagi hari, ratusan warga Kota Kediri ini sudah mengantri di operasi minyak goreng murah yang digelar oleh Pemprov Jawa Timur. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng dengan harga 25.000 rupiah. Pemerintah Jawa Timur sengaja menggelar operasi pasar ini demi mengintervensi harga minyak goreng di pasaran yang masih tinggi. Sehingga dengan begitu diharapkan harga minyak goreng di pasaran dapat segera menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Yakni 14.000 rupiah untuk minyak goreng kemasan serta 11.000 rupiah untuk minyak goreng curah. Selain di Kediri, operasi minyak goreng murah ini juga digelar di sejumlah daerah di Jawa Timur. Selain upaya intervensi penyesuaian harga, operasi minyak goreng murah tersebut juga untuk meringankan beban warga di tengah tingginya harga minyak goreng. Alhamdulillah, ini juga jualan kerengan berarti ya, meringankan alhamdulillah. Sudah berapa lama takut ini harganya naik? Kira-kira ya, 2, 3, 9 ya. Nanti kita akan terus lakukan monitoring di lapangan pada saat Haiti diperlakukan bersatu Februari. Berarti yang dengan kemasan bagus 14.000 per liter, kemasan sederhana 13.500 per liter, curah 11.000 per liter. Kita saling monitoring dan saling bisa melakukan adjustment dari harga yang bisa diakses oleh konsumen akhir. Harga yang tadi saya sebut adalah harga pada konsumen akhir. Jadi supply chain, supply chain ini harus bisa dipastikan dari supplier, supplier harus bisa dipastikan dari pabrik produsennya. Saya rasa rantai pasok inilah yang harus diurai. Dengan Haiti per 1 Februari besok, mudah-mudahan rantai pasok ini bisa lebih lancar sehingga harga dikonsumen sesuai dengan Haiti yang tadi saya sampaikan. Selain itu, pemerintah Jawa Timur juga menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran. Pemantauan juga akan terus dilakukan di seperindak jatim demi memastikan harga minyak goreng mulai awal Februari sudah sesuai Haiti yang telah ditetapkan. Dari Kediri, Vido Pradistia melaporkan.